Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bumi, kembali lagi dengan kami Bumi Learning Di dalam video kali ini, kita akan membahas nih bagaimana sih caranya untuk download POP Apa sih POP? Bagi teman-teman mahasiswa pastinya tahu apa sih POP itu POP adalah Publish and Parish Nah, kita mulai buka Google terlebih dahulu ya disini Kalian bisa download free download Klik free download Publish and Parish Ini kan banyak nih menunya Nah, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share video kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman mahasiswa yang kebingungan untuk mencari Atau bingung untuk mendapatkan referensi Kalian bisa mendownload aplikasi ini Tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin menulis artikel, tesis, skripsi, dan lainnya Aplikasi ini juga sangat membantu untuk proses penambahan referensi kita Nah, kalian setelah klik ini bisa langsung download disini Undo Publish and Parish versi terbaru Diklik disini Nah, setelah itu Dilihat Masih menunggu disini ada Lambang dari Publish and Parish Seperti tagar warna biru disini Masih menunggu Nah, disini ada Download gratis for PC Bagi kalian yang ingin mendownload Publish and Parish Bisa langsung diunduh di bagian sini Diklik Nah, setelah itu Ditunggu sampai ini terinstall Ditunggu terlebih dahulu Nah, tahukah kalian Aplikasi Publish or Parish Atau bisa dikenal POP Ini dirancang Untuk membantu individu Membantu mahasiswa Membantu akademisi Untuk menemukan Dan menganalisi sumber informasi Tentunya yang mereka butuhkan ya Kita open Beberapa aplikasi disini Yang pastinya bermanfaat Untuk memilih Atau memilah Artikel Berdasarkan database online Secara kualitas Nah, disini setelah kita download Kita lihat Kita klik ya Di menu download disini Sudah terdownload Kita klik disini Nah, kita lihat Di menu unduhannya Kita tunggu Nah, disini Kita lihat Disini Ada Publish and Parish Kita klik Di bagian download Menu download Dan klik Publish and Parish Nah, disini Ada Softonic Jadi, ada beberapa aplikasi Yang memang Ini butuh Untuk di Install Jadi Buat kalian Harus berhati-hati Untuk Install Aplikasi ini ya Karena tentunya Aplikasi ini Sangat gratis Dan mudah Untuk didapat Kita select English Nah, setelah itu Tampilannya Setelah kita Unduh Tampilannya seperti ini Kebetulan ada di menu Taxbar Nah, ini Welcome to Publish and Parish Disini ada install Update Atau skip update Terserah Nanti pilihannya Gimana Boleh di install Dulu Baru kita Klik next year Baru accept Baru kita tunggu Download Aplikasinya Nah, seperti ini Baru kita Klik run Kalau sudah bisa Thank you for downloading Publish and Parish year So, you may Klik Run Next Kita klik Disini Nah, setelah itu Kita tunggu Beberapa saat Ini Karena saya sudah Download disini Jadi, saya ulangi Kembali Bisa di klik I agree And next And install Here Nah, tunggu Beberapa saat Sampai Publish and Parish Ini Terinstall Dengan baik Ya Nah, setelah itu Kita finish Nah, disini Tampilannya Publish and Parish Seperti ini Nah, ini ada Menu File Edit Edit Search View And Help Disini Nah, jika kalian ingin secara langsung Mengetahui atau mencari metadata Data Dari Google Scholar Kalian bisa langsung Diklik Google Scholar Ataupun bisa mencari metadata Skopus Bisa diklik di Skopus Kita ke Google Scholar terlebih dahulu Karena kita bahasnya Kefokusnya ke Google Scholar dulu ya Nah Disini mudah sekali Kalian klik disini Ada tahun Jadi kita batasi Misalkan kita ingin mencari metadata Khusus tahun 2019 Sampai tahun 2022 Nah Dan disini Kalian bisa pakai Keyword Apa kira-kira Misalkan Curriculum Keywordnya Nah, langsung kita klik search Atau search direct Terserah kalian Bisa klik langsung Lalu kita tunggu nih Prosesnya Nah Oh Ternyata Saya ulangi lagi ya Nah Biasanya aplikasi ini Yang Menurut pengalaman saya Ini Harus sering-sering di update Karena terkadang Terkadang tidak bisa memproses data Jadi Sebagai pengguna Tentunya kita harus sering-sering Untuk mengupdate Aplikasi ini Nah, kita ulangi lagi Keywordnya Curriculum Lalu kita search Atau search direct Jangan lupa centang Citation record And patent Untuk mengetahui Berapa sih citasi Dari artikel itu Nah, kita lihat disini Kita tunggu Nah Banyak sekali Disini Ini Almost A thousand result Nah, sambil menunggu Data di proses Nah, disini Ada beberapa menu Dari POP Atau Publish And Paris Nah, disini Ada Citation Matrix Nah, citation Matrix ini Untuk mengetahui Citasinya Berapa tahun Karena kita Milih tadi Dari 2019 Sampai 2022 Jadi Tiga tahun Citasinya Nah, ternyata Di tahun Tiga tahun ini Sebanyak Tiga 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 Dan Mempunyai citasi Sekitar Sepuluh Ribu Lebih ya Nah Dan memiliki H-Index 47 Dari Tiga Tahun Ini Yang Artikel Ataupun Buku Ataupun Proceeding Ataupun Tesis Sekripsi Atau Jenis tulisan Yang lainnya Dengan Keyword Curriculum Ini Di tahun 2019 Sampai 2022 Ini Mempublish Only 640 Lebih ya Bisa Berubah Disini Tadi 600 Sekarang 720 Tergantung Kita Menyetop Atau Memberhentikan Ini Atau Tidak Terkadang Kita Hanya Membutuhkan Beberapa Artikel Atau Sumber Refresh Yang Relevant Jadi Kita And Per Per Year Berarti Ini Pertahun Sama Rank Ranking Dan Ini Author Ini Author Dari Title sub indo by broth3rmax